Tadi yang kena duri ikan sembilang apanya itu Mas Jun, Pak Caya? Katanya Mas Jun kena duri ikan sembilang. Kakinya. Kakinya. Atau jari-jarinya itu kena. Berdarah enggak, Pak Caya? Berdarah, cuma sedikit. Tapi Mas Jun gimana, Pak Caya, reaksinya? Reaksinya lumayan bagus, enggak terasa. Oh, kakinya. Itu kenanya waktu saat gimana? Itu berhadapan dengan saya ikan dari sebelah depan. Saya dari, ya pokoknya berhadapan gitu ya. Jadi waktu kena duri ikan sembilang, waktu masing-masingnya dimasukkan ke lubang. Terus ikannya menabrak atau gimana? Ikan sembilang itu ronjol ke kaki saya sehingga apa itu patil sebelah kirinya itu ngebes atau nancem. Setelah nancem, ngebes seperti lading nyublek gitu. Rasaannya ke pribadi, berasaannya? Ya, pokoknya sungguh enak sekali coy. Sungguh terasa maknya seperti daging sapi gitu. Masih kuat enggak? Cari ikan sembilangnya. Ya, mudah-mudahan dengan izin ilahi. Semoga tetap bertahan teguh dalam mencapai apaiku. Ridho ilahi, rezeki ala sekedar. Oke coy, oke bosku. Jangan lupa! Hai 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 ini paham waduh 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 benar-benar ngalongi waduh 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 baru nyampe bos baru nyampe di lokasi ini lagi seterahat bos lagi seterahat sambil rokwan melepas lelah nanti setelah istirahat baru turun ke tambak ini lokasinya bosku di tambak desa ambulu camat telos dari Kabupaten Cerbun itu dibelakang saya wong alas bos baru nyampe soalnya wong alas itu jalannya pelat tuh wong alas bos ngindungnya bos teh 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 sisiri pak rt saya mas ganden sama wong alas rencana mau mencari sembilang bos di lokasi tambak nah ini lokasinya bos lokasi tambak sini eh kayak gini bos tanggul tanggulnya itu pada hancur kena abrasi iya jadi kebanyakan tambak lokasi sini nggak terawat oleh sama pemiliknya soalnya tambaknya sering tenggelam oleh aerob makanya lokasi sini diprediksi oleh pak rt saya itu lokasi yang banyak monster ikan sembilangnya mudah-mudahan sih nanti bisa memperoleh ikan sembilang bos minta doanya lah nah itu mas caya pak rt yang duluan turun ke tambak bos untuk mencari lubang ikan sembilang nanti setelah lubangnya bisa ditemukan oleh pak rt saya gilirannya yang mengeksekusi wong alas alias mas jun tuh mas ganden nya sudah turun menyusul pak rt saya iya yang sudah turun terlebih dahulu oh ini kepiting kepiting gembor apa atas gembor oh kepiting habis smolting nya ya nah itu bos mas caya mas ganden dan juga wong alas sudah turun ke tambak tadi mas caya saat baru turun memperoleh kepiting bos yang habis molting itu kepiting nya lumayan bos katanya buat lauk makanya dibawa itu masukkan ke keresa mudah-mudahan nanti mas jun, mas caya dan juga mas ganden kalian bisa memperoleh ikan sembilan mas minta doanya silahkan subscribe silahkan subscribe ya tonton video ini sampai selesai mari bos ikuti terus ya nah itu bos rupanya mas jun menumpukan lubang ikan sembilan itu makanya mas jun nyuruh mas caya sama mas ganden untuk mencari cabang-cabang lubang ikan sembilan nya bos kita shot aja bos ya mas rugi mas ketiga mas nak mas usting mas selamat menikmati 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 selamat menikmati